Bu, ibunya Ainun ngeliat Mas Saskia sambung Marni ngebawa Habibie. Ada apa, Bu? Ternyata Habibie ada di tangan Saskia dan Marni. Apa? Jamila, anak itu di mana? Kamu harus jaga dia baik-baik karena semua tahu anak itu ada sama kita. Apa? Semua orang udah tahu terus saya harus bawa anak itu ke mana? Ya, Bu Jamila nggak usah panik kamu, tenang aja. Semua orang nggak tahu kalau anaknya ada di sini. Tenang makanya. Tapi Amak, Amak, Amak sudah tahu. Marni nggak nyangka. Marni sama sekali nggak nyangka. Juragan tegang lakuin ini sama Marni. Kenapa sih juragan? Salah Marni itu apa sama juragan? Salah Marni apa? Kayak Marni punya dosa besar sama juragan. Kenapa Marni yang dinginin? Kenapa Marni dinginin terus sama juragan? Marni. Marni. Kenapa sih juragan? Kenapa sih juragan? Kenapa? Alham Marni itu apa ini sama juragan? Alham Marni itu apa? Kenapa Marni ini gini? Marni nggak pernah jahat sama juragan. Marni itu sayang sama juragan. Gini balasan juragan. Ini bukan solo orang. Maafin, Papi, Maafin. Papi hilang. Papi menyesal. Papi juga en�lirani. Papi juga enkah ngerti Setan mana yang waktu itu lewat malam itu? Apa? Jadi itu alasan juragan. Hilap alasan juragan, hilap! Jadi itu alasan juragan. Menonton wayang sama paderajat. Itu alasannya. Tapi padahal juragan memperkosai daripada malam hari itu. Maafin, maafin. Papi mengakui ini semua karena Papi diantui rasa bersalah, Mami. Juragan. Ambil semua baju-baju juragan. Keluar dari rumah ini. Mami. Manti ngapain aku liat muka juragan lagi di rumah ini. Keluar! Beribu maaf udah Mami kasih bojur aku. Tapi maafin. Udah akan Mami berikan untuk juragan. Mami jangan gitu dong. Mami. Keluar! Hei! Kalian berdua kenapa sih? Gak biasanya kayak gitu. Dia juragan, jangan kasih. Dia yang punya laki-laki pecah seperti juragan. Iya, juragan kenapa, Mami? Mami, juragan kenapa? Juragan yang memperkosai daripada malam hari itu. Kalian berdua jangan bercanda. Kalian berdua jangan bercanda. Baik itu, maiknya juragan. Tidak! Kalian berdua jangan bercanda. Apa besar sayang Marni sama juragan. Ini balasan juragan sama Marni. Ini balasannya. Juragan juga sayang sama Marni. Ibu, kenapa sih Ibu mau aja dititipin bayi ini? Ibu sadar gak Ainun kehilangan anaknya? Ibu gak tahu kalau akan kayak gini jadinya. Kalau Ibu tahu, Ibu juga gak akan mau, Amar. Coba Ibu memposisikan diri sebagai Ainun ataupun Bu Aliyah. Gimana perasaan kehilangan anak? Kehilangan cucu? Ibu tahu, Amar. Tapi ini bukan keinginan Ibu. Ibu tahu gak? Amar gak enak mau ketemu sama Ainun dan Ibu Aliyah karena Amar terpaksa harus ngelindungin Ibu dari penculikan ini, Bu. Maaf, Bu. Amar akan melaporkan kasus ini ke polisi. Kamu mau? Ibu kamu masuk penjara. Permisi. Bu Saskia, silahkan ambil bayi ini. Jangan libatkan Ibu saya dalam penculikan ini. Jangan sembarangan kalau ngomong. Saya tidak cuma-cuma menitipkan bayi haram itu di sini. Karena kenapa? Saya sudah membayar ribu kamu. Kalian itu benar-benar gak punya perasaan, ya? Apa kamu bilang? Perasaan? Tahu apa kamu tetap perasaan, ha? Lebih sakit hati mana? Dengan saya yang direbut suaminya dengan perempuan kampung itu, ha? Dan asal kamu tahu, yang memperkosa Ainun adalah... Juragan! Juragan! Kaget! Juragan sudah mengakui sebuah perbuatannya. Sama Arya dan Ainun! Dia pasti tahu Habibi di mana. Marni! Sekarang jawab. Di mana Habibi? Jawab! Saya gak tahu, Pak Jamal. Saya gak tahu Habibi di mana. Kalau kamu gak kasih tahu, kamu dan Saskia, saya akan jebloskan penjara. Pak Jamal mau jeblosin saya ke dalam penjara. Asal Bapak tahu. Habibi itu bukan siapa-siapa Bapak. Gak ada hubungan darahnya sama Pak Jamal. Pak Jamal. Tidak ada hubungan darahnya sama suami saya, Juragan. Karena itu adalah hasil anak pemerkosaan. Jangan, Pak Jamal. Jangan, Pak Jamal. Kalau dia malah, Pak Jamal. Dia malah nanya istri diri sama istri Bapak. Maaf. Di sini yang sakit hati bukan. Saya juga, Pak. Aidon! Ya, masa ada apa? Sekarang aku tanya sepuluh Kamu tak mau jawab Apa benar yang memperkosa kamu adalah curaga Suaminya mati Iya Jawab Ainun Aku gak butuh air mata kamu Yang aku butuh jawaban kamu Kalau apa? Kalau benar Yang memperkosa kamu adalah curaga Iya Ainun Ainun Eh, 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 Amar Gua Liah Ainun mana, Bu? Mau apa yang kamu cakap, Ainun? Bu, saya butuh penjelasan dari dia, Bu Apa benar Ainun diperkosa sama curaga? Kamu gak punya hak untuk tahu Kamu bukan apa-apanya Ainun Tapi saya butuh penjelasan, Bu Izinkan saya bertemu sama dia, Bu Gak perlu, Amar Bu, tolong saya, Bu Ainun Amar Amar Ainun Amar Bu, tolong Gua Liah Amar Ainun Amar Kamu ngapain di sini? Eh, dengar ya? Kamu gak ada urusan di sini Tolong jangan ikut campur urusan rumah tangga orang Sekarang juga kamu pergi Pergi Ainun Aku pengen tahu Apa benar Yang memperkosa kamu satu tahun lalu itu adalah curaga Juragan Dia akan tahu akibat Mas, enggak mas, mas, enggak mas Pasin, pasin Mas, mas, mas Udahlah nak Kamu yang sabar Ainun Semua orang juga udah tahu siapa ayah dari bayi kamu Ibu juga gak pernah menyangka kalau ternyata juragan yang melakukan itu Ibu juga 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 Terima kasih telah menonton!